Tingkatkan tipasi masyarakat dalam pemilu 2024, tempat pemungkutan suara di Kabupaten Cianjur disulap layaknya resepsi pernikahan. Meski hujan mengguyur, namun masyarakat tetap antusias datang ke TPS untuk menyeluruhkan hak suaranya. Hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Cianjur, Rabu Pagi, ternyata tidak menyurutkan masyarakat di keluruhan Solok Pandan untuk datang ke tempat pemungkutan suara. Menggunakan payung warga rela antre untuk menyeluruhkan hak suaranya pada pemilih umum legislatif dan pemilihan presiden 2024. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu kali ini, kelompok penyelenggara pemungkutan suara atau KPPS pun menyulap TPS layaknya acara resepsi pernikahan. Lengkap dengan ornamen pesta pernikahan serta dekorasi pelaminan, jalannya proses pemungkutan suara pun menjadikan pengalaman baru bagi warga di sini. Terlebih jika berkaca pada pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi warga hanya sebesar 70 persen. Semakin unik, petugas KPPS yang bertugas pun mengenakan pakaian adat tradisional, sehingga proses pemungkutan suara ini layaknya resepsi pernikahan sungguhan. Ini memang sengaja konsepnya seperti apa gimana? Emang sengaja konsepnya dibikin seperti ini karena untuk menarik para masyarakat ya, karena berhubung tahun-tahun kemarin kan sempat menurun. Jadi sekarang konsepnya pengen dirubah biar tertarik. Walaupun dengan kondisi hujan, tapi gimana nih masyarakat? Benar banget, kondisi hujan kan pasti banyak kendala ya, jadi meskipun hujan alhamdulillah tadi sempat hero, tapi adat tradisional hari ini alhamdulillah rame juga ternyata ya. Memang kalau tingkat partisipasi sebelum itu berapa persen sih? Di sini tingkat partisipasinya sebelumnya pemilu sebelumnya? Sebelumnya tuh 70 persen. Harapannya di pemilu? Harapannya sih 100 persen ya. Jadi pengalaman baru, suasana, pencoblosan, dan pemungutan suara pun nampak menarik dan mengundang antusias warga untuk datang ke TPS. Meski hujan mengguyur, namun masyarakat tetap antusias, tak terkecuali pemilih pemula yang untuk pertama kalinya menyalurkan suaranya. Gimana aku dengan konsep TPS? Bagus lah. Bagus lah. Ya TPS bagus lah. Gitu, menurut ibu gini menurut. Kaya antipu gimana? Berasa kemana nih ibu? Apanya? Berasa keundangankah atau gimana nih? Ya kalau ada perasaanannya mah berasa keundang. Berasa keundangannya kemilu keberapa nih teh? Baru pertama kali. Memang umurnya berapa? Sekarang umurnya 19 tahun. Gimana perasaannya mau nyoblos? Deg-degasi baru mau ngiri gitu. Tapi sudah bisa menentukan ya? Gimana nih kondisinya hujan? Enggak mendukung ya. Gimana? Tapi tetap ini? Tapi tetap semangat buat picoblosannya. Walaupun? Walaupun hujan. Meski sempat terlambat dari jam yang ditentukan, yaitu pukul 7 pagi lantaran hujan, namun tingkat partisipasi warga untuk menyalurkan hak suaranya diharapkan meningkat dari pemilu-pemilu sebelumnya. Heri Setiawan, Bandung TV Pemisah akibat jalan desa berlumpur, perdistribusian logistik pemilu 2024 ke kampung terpencil terpaksa harus memutar arah dan dipikul hingga seberangi sungai menggunakan rakit. Seperti inilah pendistribusian logistik pemilu 2024 dari PPS Desa Muara Cikadu ke salah satu lokasi TPS terpencil di Desa Muara Cikadu, Kecamatan Sindang Barang Cianjur, bagian selatan. Jarak tempuh yang cukup jauh dan akses jalan yang terjal, membuat pihak PPS Desa Setempat mendistribusikannya dengan cara memutar arah dengan jarak tempuh sekitar 40 km sambil memiku logistik. Petugas juga harus menyeberangi sungai menggunakan rakit. Meski sangat berisiko, namun hal tersebut terpaksa harus dilakukan untuk mengejar waktu agar logistik tersebut bisa tepat waktu untuk digunakan hari besok 14 Februari 2024. Sebelum sampai ke tempat tujuan, petugas dari PPS, KPPS, TNI, dan Polri berjibaku memikul satu persatu kemasan logistik dan ada juga yang menggunakan motor khusus yang sudah dimodifikasi. Pendistribusian logistik ke TPS di kampung terpencil ini terpaksa harus dilakukan dengan cara seperti ini. Mengingat jika menggunakan jalur jalan desa akan memakan waktu yang cukup lama. Karena kondisi jalan yang cukup terjal dan berlumpur akan menghambat pendistribusian. Selain itu juga dapat membahayakan pengendara maupun logistik. Pengiriman logistik dari mana ke mana ini, Kang? Dari PPS Muara Cikadu, Desa Muara Cikadu, ke TPS 23, Kampung Siklub, Desa Muara Cikadu, Cikadu, Kecamatan Sindangmaran. Kendala yang dihadapi di perjalanan apa? Kendalanya ada dua jalur sebetulnya, Pak. Jalur yang pertama ekstrim sekali, tapi jaraknya tidak seberapa jauh. Cukup dengan 30 menit juga sudah sampai. Tapi kendalanya, jalannya terlalu ekstrim. Jadi resikonya itu terlalu banyak. Nah, sekarang menggunakan jalur yang satu jam perjalanan kurang lebih 30 kilo. Tapi itu juga ada kendala. Tapi Alhamdulillah cuaca sekarang itu cerah, jadi kendalanya tidak ada. Kalau ada banjir baru kendalanya itu kena banjir. Susah untuk menyeberang ke TPS ini. Pihaknya berharap agar pemerintah terkait segera membangun sebuah jembatan gantung yang minimalnya bisa dilalui oleh warga di kampung terpencil ini.